Balado What the hell? What the hell? Keluar barengnya Kita pake sambal Gua-gua ke nasi Kacau-kacau Ini enak banget Ini enak banget Sayur-sayuran ya Enak Coba ini nih ya Ayantok Nah Ini kan asap Coba ini guys Ini kan air tawar Bener-bener-bener Kalo misalkan gak bener Berarti kita salah Hai Kacau-kacau Hai guys Selamat pagi Kacau-kacau Kacau-kacau Kacau yang Gading Serpong Katanya lebih mahal Aku sebetennya Iya Karena tempatnya lebih nyaman Konsepnya restoran Tapi ini juga nyaman Ini konsepnya rumah makan Tapi ini franchise ya Kalo aku ngeliat di videonya Si Raymond Cins Dia buka franchise juga Cuman kalo ini kayaknya cabang Gak tau juga sih Kayaknya asik ya Tapi nanti aku bilang Kak boleh gak 50% Bisa Harusnya 1M jadi 500 Ada si Raymond Tentang bisnisnya Pak Yakungbo Biayanya berapa yang harus dikeluarin dan segala macem Iya Tapi karena kenal Sistem kenal 50% boleh gak Kalo sistem kenal itu Bayar mie ayam tengah-tengah boleh gak Kalo ini kan bikin bisnis investasinya M-M-an Gak boleh 500 juta nih 500 juta gak dapat Gak dapat Oke kalo gitu kita di video aja Mantap Jadi hari ini kita bakal pertama kalinya Mencoba Bisnis Aka Arif yang terbaru Yaitu Nasi Padang Nah nasi padangnya ini katanya Berbeda dari yang lain Karena ada telur barendo Abis itu Ini kalo gak salah kapau ya Nah aku kurang paham nih Cuman yang aku selalu kalo ngeliat orang itu Dia nge-promote si ikan salai Ikan salai itu Iya katanya ini khas-khas Salai itu bukannya ini ya Kalo kita lagi memakai roti pake salai Aku udah tau duluan ya Selai Salai itu bukannya ini ya Kalo misalkan kita Apa namanya Apa Kalo misalkan gak bener Berarti kita salai Kalo kita gak bener Kita salai Yee Cosplay lu tenangka lo Menjoget ini ngedayin Hei Kalo gak bener tuh apa Halo selamat siang Selamat siang Ada tepat ya mbak buat makan 4 orang 1,2,3,4 Kayak sushi teh ya Iya Tengen banget Bahasanya apa itu mbak Selamat datang namuti bang Wah sudah ada tasnya Sini silahkan ibu Oh iya ada tasnya sih Iya kan settingnya Ini tuh nasi padang apa nasi kapau Nasi padang kak Oh padang ya bukan dari kapau Jadi ini base nya apa Bukit Tinggi atau Payakumbua Payakumbua tuh Nama negara Nama daerah di Padat Nama daerah Koplok Koplok Kayak Bukit Tinggi Kapau Aku kapau Tapi kapau kan udah banyak Kalo Payakumbua itu Aku belum pernah denger Kapau tuh bukan ini ya Kalo kita mau Kapau Kapau tuh kalo kita mau nebang Pake kapau 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 tuh bukannya ini ya Kalo kita mau makan roti tuh Yang di jalanan tuh roti yang segini nih Roti apa? Bakpau Lang Disini tuh di Di hidang apa? Oh Jadi pas panya silahkan Oh silahkan duduk dulu Kalo misalkan itu Yang telur barendu barendu itu By order Ayam pop Itu digoreng disitu ya? Cek kak Di kitchen Kalau yang disitu Banyak ayam goreng sama ayam pop aja Boleh gak sih di shoot Pembuatan telurnya Coba tanya ya Aku pengennya Telur barendu-nya tuh Kayak dari nol Dari scratch Telurnya diaduk gitu Yaudah makasih ya Mbak ikan salai itu Ikan apa sih pembawa? Asap, kak Namanya bener salai Jadi salai sih Dinasap dulu Terus digoreng kering Mbak salai tuh kalo maka baku pake salai Udah ada di kak Belum Mbak aku mau nanya dong Ini apa? Ini kita ada udang baladoka Udang baladoka Kikil Ini Babat Itu ada babat disini Babat Arti ada ga arti? ati kentang kak oh ini ati kentang tuh ini yang beseler disini nikah nih dendeng hijau ada ikan salayu juga tulur barendonya nanti by order ayam pop ada ya? ayam pop ada ayam pop aja besan 2 ayam pop 2 ayam pop2 ayam pop2 ayam pop2 ayam pop2 ayam gorengnya semua ayam gorengnya kak ada bimbu apa-apa ayam bakar 1 paha ayam pop1 dada ayam goreng 1 paha ada lagi yang beseler ya misalnya kita dendeng hijau ikan salayu tulur barendonya by order ada rendang mamaya bakas oh itu aja udah berarti udah aku pesen semua ya? yaudah itu aja udah karena sekolah gitu kita akan menunggu apakah diizinkan untuk shooting telur barendo kalo diizinkan itu keren banget loh itu barendo tuh kan dimasaknya kayak telur crispy kan dan itu mengubah segera banget nanti balik lagi ya wanita tarik tidur tarik angkat tarik panas 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 Oke guys, anyway tadi kita nungguin telah lebar rendonya lumayan lama jadi kita memutuskan untuk makan dulu Karena aku bahaya banget, tadi aku udah nyemilin satu porsi sambal goreng kentang api dan abis sendiri Itu mah emang ngeluhnya aja yang rakus Jadi takutnya aku nyemil, nyemil, nyemil nggak bisa makan Karena bahaya banget ya kalau masakan padang itu semua dihidang ini jadi pengen makan semua apalagi kalau kita lagi lapar banget Sumpah parah Dan nasinya kita pesen 4 porsi ya, jadi kita bisa atur sendiri Mantap Bingung mau apa aja ya Oh mau banyak bikin Aku sedang Mau mau banyak lauknya Yes Mantep Nah ini kantongnya yang paling recommended Dendeng Lado Ijo Dan dia tuh basah Aku kok soalnya Aku gak suka kalau dendeng kering Kayak kerupuk gitu ya Mm Hmm Kalau mau adendeng merah Oh Oh yes Dududududududu Ini dagingnya Ini rada kering ya Inga nggak Oh basah juga Basah juga Mantap Basah Seperti biasa wajib ada perkedel Perkedel di rumah makan padang itu selalu enak-enak Entah kenapa Apalagi kalo yang pake daging cincang Ini ayam kata gue ya? Taruh ayam pop Kita tuang sambilnya ke ayam popnya Sayang ayam popnya si pahanya abis ya Jadi ini kita dapet yang Dada paha ya? Dada sayap Coba ini Ini enak Nah kita tuh harus coba rendangnya Kita setengah-setengah aja ya? Boleh Dikamu aja dulu, ntar baru kamu kasih apa Kan mau dipotong? Ini rendang Nggak pake ini nggak? Sayur raka Eh bakar Oke sisanya aku ya? Mantap Yang kita bener-bener merangkai Nih, juara Daun singkong Kalo ada daun singkong harus ada Masih hijau Katanya kebanyakan daun singkong bisa jadi Ini ya, asam urat ya? Atau siapa? Atau mamaku deh Kok gitu? Bikin aja seolah aku mau sambil merah Oke Itu lagu apa ya? Apaan sih? Nggak jelas lu Tadi aku minta sambilnya dendeng What the hell? What the hell? Mantap guys Gila 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 Sekiranya ini ternyata Yang paling parah tuh ini nih Ini yang aku paling ngiler dari kemeng-mengaren aku ngeliatin Cuma aku ngeliatin Aku memang belum mau kesini dulu kalo masih rame Saya takut Hektik ya Ini gila banget nih Telur crispy jatuhnya ya Barendo Ini berdosa ya Berdosa Karena semuanya minyak Bos Minyaknya meresap ke telur Boleh kita coba? Bismillahirrahmanirrahim Kita makan ya guys Semoga mantap Wah gila 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 Pagi pertama aku bakal cobain telur barendo Oke guys sebelum kita review makanan ya Aku pengen ngasih tau ke kalian Karena aku tuh lagi seneng banget Olahraga pake bola Jadi ini tuh bola bukan sembarang bola Bukan bola basket Bukan bola football Tapi ini memang bola untuk olahraga Namanya slam ball Aku belinya yang 3 kg Karena 3 kg aja sebenernya udah lumayan berat banget Kalo 6 kg jadinya gak bisa repetisi Karena kita pengennya repetisi supaya ringetan gitu ya Nah aku pengen ngajarin ke kalian Ini tuh ada di fitness first gitu-gitu Pokoknya di tempat-tempat gym juga pasti ada yang gede-gede Dan kadang tuh kita gak tau cara gunainnya Aku pengen ngasih tau kalian gimana cara ngunain slam ball Untuk pantat paha sama perut Kita mulai ya Jadi yang pertama Jadi yang pertama itu kita bisa lakuin ini Ini aku gak tau namanya apa tapi ikutin aja ya guys Tangannya lurus ke atas Terus lempar ke bawah Ke atas Lempar ke bawah Ke atas Lempar ke bawah Terus sambil squat kayak gini ya guys Kebuka Nah itu lakuin sebanyak 15 kali 3 set Terus selain itu kita lakuin yang ini Kita bawa ke bawah dulu Terus kita lempar ke atas Tangkap lagi Bawa ke bawah Lempar ke atas Tangkap lagi Bawa ke bawah Lempar ke atas Tangkap lagi Oke Kita lakuin 15 kali Dikali 3 3 set Itu untuk pantat ya Biasa aku ngelakuin itu Sekarang buat perut Perut tuh biasanya Aku ration twist Ini dipegang disini Kaki diangkat Ini buat perut Samping 1 2 Kalian hitung aja 15 kali 15 kali Pokoknya 15 kali Kali 3 set Ini rada berat Kalo kalian pemula Mungkin ga usah diangkat kakinya Lebih memudahkan kayak gini Gini juga gapapa Pastiin ini ke twist ya Jadi nanti ada garis di sini Oblix Terus habis itu Kalian bisa lakuin ini Namanya plank Pake keseimbangan Ini hati-hati kalo kalian belum bisa Kalian plank biasa aja Tapi ini kalo misalkan kalian udah bisa plank biasa Ini akan jauh lebih bagus Karena kalian juga jaga keseimbangan Jadi nanti kalian lebih Keringetan Ini 1 menit Kali 3 set Aku tadi udah luar raga Ini aku ngasih kalian tutorial lagi Nah untuk slam ball ini Beli dimana Ini tuh bisa dibeli di Tokopedia Ini mereknya SVRG Aku ga tau bacanya gimana Cuma aku punya banyak banget merk ini Ini tuh bagus-bagus Tapi harganya murah Harganya aku beli Rp255.000 Ini murah banget Tapi worth it Jadi kalian ga usah bayar gym Investasi Rp255.000 Kalian bisa latihan sendiri di rumah Karena cuma latihan gitu aja Dalam 15 menit Sehari Sebelum kalian berangkat kerja Atau kalian pulang kerja Itu bisa ngasilin perut yang bagus banget Ini aku udah lumayan ada garis lagi Karena aku rutin Jadi semoga kalian juga bisa Makan banyak gapapa Tapi olahraga ya guys Nanti linknya aku bakal taro di description box Abis itu Kita review lagi Juga coba Coba yang do Enak banget Enak banget Enak banget Kita pakai sambal Gua-gua ke nasi Kacau 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 Ini enak banget Demi apa-apa enak Ini enak Ayam goreng ya Enak 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 Ya guys Proper Kita cobain Sayur-sayuran aja Biasanya Masih badang tuh Sorry enak Beda-beda rasa Sayur-sayur nangka Langkok Ini enak 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 Nih Tapi nasi ada baiknya gitu Cuman Gak bikin gigi sakit Ini ini dong Behel friendly Behel friendly Cobain ya Oke Tekstinya tuh kayak tekstu daging pal Jadi dia bersikat Cuman gak keras Cuman gak umpuk-umpuk banget Masih kerasa dagingnya lah intinya Perkedel bos Perkedel lah harus enak Bismillah Mantap Perkedel lah enak Kayak ada isinya gitu Masih ada apa Sekarang Hmm Soalnya Bener Hmm Bukan rumah makan main-main Ya bukan kekinian lah Cuman kebetulan aja Salah satu ownernya itu Terkenal dan influencer Nah ini kita ngobain rendangnya Setengah-setengah ya Ish boleh Salah satu staple kalo di rumah makan padang ya Iya Bismillah Endangnya enak Enak banget Ini tuh sama Dia gak terlumpuk Gak terlumpuk Yang rada mirip-mirip Yang Oma bawain tuh Ada mirip-mirip gitu kan Hmm Dendengnya enak loh Dendeng ayam Kita makan rendang Nasi Dolor Mau lagi barendo nih Dendeng Dendeng Dendengnya enak Coba ini ya Guys Nah Ini kan asap ya Coba ini guys Jadi ini kan air tawar Ini seri pelele katanya Coba Ini beneran kayak mirip pelele Durinya pun bisa dimakan Oh ya Cuma dia teksturnya tuh Bener-bener kayak Karena di asap Jadi bener-bener dry Jadi bener-bener dendeng Cuma ini ada warna yang asap Kayak panggut lele di daerah Jawa Cuma tanpa kuah Rasanya tuh kayak aku Uyit Kayak aku belum pernah coba sebelumnya Ada rasa-rasa CI nya Cuma ikan gitu Aku kurang sih Aku gak nyari gitu Iya 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 Ini kamu cobain perkedel nih Sekarang-sekarang Ambil gede ya guys Hmm Sedangnya nyaman Seasoningnya mirip-mirip Perkedel ke TV Ah masalah Iya seasoningnya Enak tuh Coba ini nih ya Ayam pop Udah ada bumbunya Bes nih yang lain Hmm Bumbunya enak Tapi aku ayam topnya Menurut aku kayak masih kurang Kerasa kelapanya Hmm Aku kok ada rasa terkertanya gitu Diannya ya Kayaknya kamu udah di bekas itu tadi Makanya Oh ati ya Hmm ati Aku baru kerasa sekarang Kita coba ayam popnya dikasih nasi coba Susah nih nasinya udah berbumbu Hmm Hmm Gak raku Ayam popnya bumbunya enak Cuma ayamnya kurang Coba Nyerap kelapa gitu loh Coba 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 Hmm Tapi sambelnya enak tuh Enak banget Hmm bumbunya enak Jadi si sambel ayam pop itu kan Biasanya ada teman-temannya Jadi agak-agak sedikit manis Hmm Bumbunya aku suka Ini aku tau petenya dari mana Dari mana Dari si sambelnya tuh Oh dari sambelnya ya Yes Jadi dari sambelnya tuh ada aroma-aroma pete Itu yang bikin dimensinya tuh naik Sebumunya enak kan Hmm Bisa ngasih tuh sambelnya dulu Lo pikir warteg sambel bisa diketeng Ya mungkin ini bisa di improve lagi sih ayamnya Kalau rasanya kelapa banget enak banget ya Yuk penghabisannya guys Pastep Telur barendo Tapi favorit aku emang telur barendo sama dendeng sih Telur barendo, dendeng, nasi Salsa ke? Salsa yang bumbunya enak banget Coba ini guys Coba enak banget Pake Ini ayam Telur Kena ketangnya Kena ketangnya Kena ketangnya Aduh Nih bu Untung masih ada dendeng Aku tuh pengen nambah singkong Ngape jadi singkong Sejak kapan tempat nasi padang jual singkong? Bapalah abisin Lu bisa gak ya langsung Ini guys Penghabisan terakhir Mau aku kasih jok nipis Baru liat kan lu Kamu makan Apa ini? Baru liat kan lu makan nasi padang pake jok nipis Eh boneka mampang Emang elunya aja yang ada kelainan Ini namanya Penghilang Penghilang stres saat PMS Kita makan Tepat Enak Enak Keper Tepat 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 Angkor ini juga enak Gak ada yang gagal ya? Cuman jujur aku gak suka salai Kamu suka? Aku suka, cuman bukan yang aku... Nyari gitu ya Kayak mungkin kalo kamu balik lagi kesini Kamu akan lebih mesennya dendeng ayang Karena itu belum biasa ya, gak familiar ya Cuman itu uniknya dari sini Mungkin kalo orang yang bener-bener dari Payakumbo Mereka kayak mendewakan ini pas di salai Makanan khas daerah mereka kan Tapi yang paling bahaya itu ini tau gak sih? Kalo kita salai menjalankan tugas Lalai? Emang salai, bukannya selai Lalai Gak ikannya namanya Ini salai Salai Ini Sailor Moon Aduh guys aku mau cuci tangan dulu Takut ke cabean Bye bye Okay guys, aku lagi meracik es... Oh bikin lemon tea ya? Aku sendiri Soalnya disini gak ada es lemon tea Tapi bisa aja sendiri ya? Kayak ini es ketimun Yaitu ditambahin lemon enak banget Jadi gak cuma manis Ada segernya Terus ada asam-asamnya juga Iya Kita coba ya guys Oh my oh my god Enak banget Jadi kayaknya Emang triknya ya Kalo abis makan yang berat Abis makan yang kayak berlemak Berminyak Kok yang gini-ginilah kayak nasi padang, ayam geprek Itu tuh kalian harus sedia minuman yang asam Kenapa? Soalnya jadi gak mual Selesainya tuh gak begah gitu loh Kayak aku tadi minum si... Es tiruk timun Aku gak mual Tapi pas aku cobain ini Kopi Milo sama teh kalwa ya? Karena susu Itu langsung mual gitu Coba Cobain Segar ya? Mantap Gitu guys Tapi unik rasanya ya? Teh-teh di rumah makan padang Pake lemon Jadi rasanya kayak Mau tradisional Tapi tiba-tiba hip-hop gitu Karena Ini gulanya kurang Kalo gulanya tambahin lagi Itu rasanya kayak es lemon gitu Cuma ini memang sengaja Karena aku lagi ngurangin gula Apalagi udah makan nasi kayak yang tadi Harusnya aku gak boleh makan nasi Nah gak apa-apa Jadi kita konsumsi gula hariannya udah harus jaga tuh Gitu guys Semoga kalo misalkan kalian ngilar Aku doain kalian bisa kesini Dan semoga bisa nyobain juga Nasi padang seperti yang kita makan Menurutku kalo misalkan kalian kesini Yang wajib banget dipesernya itu adalah Telur barendo Dan Dendeng Dendeng Sama sambalnya ayam pop Sorry Dendeng sambal merah Menurut aku lebih enak Oh iya? Aku suka lado merahnya Aku tau kenapa kamu gak suka yang tujuin Ijauhnya ada biter-biternya dikit Bukan gak tuh kak Yang ijau aku luka Cuma kalo dibanding ya Benda yang ijau Atau kalo jadi banding tuh Itu kan Jawa Ini kan padang Oh iya Padang tuh pedit merkedit ya Pedit merkedit ya Pedit merkedit tuh apa? Pelit Mata duitan Sukses Biasanya punya bisnis Sama duit tuh ngerti Money management Ini kamu mau ngomongin diri sendiri Orang padang itu walaupun udah tajet Biasanya tetep menjadi kau menang-menang Ya gitu guys pokoknya Jadi kalo misalkan kalian mau coba Nanti aku bakal taruh link di description box Soalnya harga yang disini sama yang di Serpong Gading Serpong Di Serpong tuh beda ya Gading Serpong tuh versi restoran Ini versi rumah makan Ini sama kayak yang pertama Yang di Alam Sutra atau BSD Itu sama-sama versi rumah makan Cuman ada yang di Gading Serpong tuh versi restoran yang lebih mewah katanya Ya kalo aku sih lebih suka disini ya Karena kayak lebih santai gitu Dan deket dari Basecamp Cuman 20 menit Oke sih Ternyata stigma bisnis artis yang jelek gitu Bisa dipatahkan dengan ini Enak sekali Dia tau gak? Target mau seribu outlet Amin Soalnya enak, beneran enak Dan kamu ngeliat gak deh Tadi pekerjanya tuh kayak gak main-main gitu loh Iya Kayak emang pekerja yang udah biasa dirumah makan padang Iya Bisa bawa piring kayak orang-orang dirumah makan padang Ya harus bisa lah kalo emang enggak Dan ini tuh udah jam setengah tiga cuman orang masih lalu-lalang rame Oke kalo misalkan kalian bikin tau harganya juga nih aku bakal taruh disini Soalnya kalo misalkan aku sebutin ribet ya Ini ada disini pokoknya harganya Tutupnya apa ya? Tutupnya dimana? Enggak aku mau ngomong apa itu Anyway ini di shoot di tanggal 13 Maret 13 Maret Kalian kalo nonton di bulan puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Dan kalian kalo misalkan pengen buka puasa rame-rame Dimana ini menurut kita cocok banget sih Buka puasa makanan padang Alap Cuman jangan lupa makannya kecil-kecil dulu Biar gak shock perutnya Oke? Kalo gitu loh Sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye semuanya Sehat-sehat selalu ya Mwah 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 Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya